Waktu offline itu langsung insecure gitu, kayak haaah, pintar-pintar ternyata. Serem, kayak orang-orangnya ambil semua jadi takut buat kenalan. Biasa saja hidup saya, iya. Sekarang kita masuk ke tema yang kedua ya, temanya itu adalah belajar online versus offline. Apa yang dikangenin ke belajar offline? Banyak, banyak banget sih. Pertama, momen sama temen-temennya karena... Kalau belajar offline itu kita jadi lebih sering komunikasi sama temen. Kangen sama guru-gurunya juga sih, kayak lebih dapet kalau misalkan offline daripada online. Ketemu sama temen. Ketemu temen-temen pasti. Ketemu guru-guru yang seru-seru pastinya. Belajar bareng temen-temen langsung diskusi dan misalkan mau nanya pertanyaan ke guru pun, enggak usah malu-malu harus unmute gitu. Ketemu sama temen-temen sih. Suasana belajarnya sih. Jajanannya sih. Ketegangannya. Lab-nya sih. Tekanannya. Main. Chaosnya abis itu huru-haranya, segala kesibukannya, pasti beda banget sama belajar online. Pas lagi ngumpul-ngumpul bareng temen, main bareng-bareng, ngobrol-ngobrol. Yang pasti prakteknya sih, Pak. Kalau online kan kita enggak bisa praktek gitu. Kan lab itu salah satu ciri khas makbu, jadi emang unik aja sih, seru gitu. Jadi prakteknya terus ketemu sama temen-temen, ketemu dia gitu sih. Terus bisa bercanda bareng di kelas, bisa. Ngerjain itu kalau ditunjuk ke depan. Ya walaupun kalau offline itu lebih capek kan. Kayak otak kita dipaksa buat harus ngafalin, harus cepat ngerti gitu, tanpa harus buka note gitu kan. Kadang kalau misalkan online tuh bagi saya buat nanyain suatu pertanyaan itu cukup malu. Karena ketika kita unmute, buka kita ke spotlight, kelihatan sama semua orang. Tapi karena kita ketemu sama temen-temen tuh berasa capeknya hilang. Karena kalau belajar offline tuh lebih kerasa, kita lebih bisa apa ya. Wah, 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 wah. Udah sih. Pernah belajar online di SMP enggak? Pernah. Karena pandemi ya waktu itu ya? Iya, tuh. Kalau di SMP saya sih lebih jarang Zoom, kalau di SMP lebih sering banget. Kalau di SMP itu karena awal pandemi mungkin ya, jadi SMP-nya masih beradaptasi. Kalau di SMP-nya tuh lebih sering Zoom, terus juga banyak tugasnya gitu. Pelajarannya lebih fokus, terus lebih banyak Zoom. Kalau di sekolah sebelumnya jarang-jarang ada Zoom. Pas Zoom-nya apa bedanya? Kalau Zoom paling di Smartboard tuh lebih banyak ditanya-tanya. Kalau di SMP lebih pasif. Sering ditanya-tanya juga. Terus bisa enggak? Kadang bisa, kadang enggak. Di Smartboard itu lebih efektif, jadi lebih aktif juga. Enggak kayak di SMP. SMP tuh kayak... Cuma dikasih tugas, ngerjain tugas, dan kumpulin di Google Classroom. SMP tuh jarang Zoom, tapi kalau di Smartboard tuh bisa dibilang cukup intense. Bahkan sehari tuh bisa ada dua, sampai tiga mati pelajaran yang nge-Zoom gitu kadang-kadang. Lu kelasannya terus merasain belajar waktu enggak? Enggak, enggak pernah. Enggak, enggak pernah. Tapi kalau perbedaan belajar di SMP sama Smartboard apa? Beda banget jauh sekali. Sebenarnya lebih tepat, enggak ada persamaan ya? Beda banget. Kalau di SMP tuh dulu berasa... Wuh, enggak perlu belajar banget aja, udah pinter banget gitu. Nilainya bagus-bagus mulu. Terus temen-temennya juga, ya... Enggak seambis-ambis itu. Berbanding terbalik sekali. Terus tuh pas udah masuk Smartboard, Gue kayak lebih berat, tugasnya lebih banyak, laporannya numpuk. Mau belajar aja tuh nilainya belum tentu bagus gitu. Sedangkan temen-temennya tuh yang di... Temen-temen di sekitar tuh kayak... Gila nilainya bagus-bagus, ambis-ambis banget. Kesan kenal temen sekelas pertama kali, Beda nggak saat online dan saat ketemu langsung kelas? Beda. Beda banget. Bedanya kalau pas offline kita ketemu langsung, Tapi kalau misalkan pas online, Cuman ngeliat wallpapernya aja. Kadang saya ngenemuin temen yang di online tuh diem-diem aja, Bahkan kalau saya chat tuh singkat-singkat, Tapi kalau misalkan pas offline, Ternyata mereka lebih ramah dan lebih terbuka sih. Di online tuh kayak pada baik, Emang baik sih, Cuman waktu offline itu langsung insecure gitu. Tuh kayak pinter-pinter ternyata. Agak canggung, Apalagi pas ketemuan langsung kayak agak ngeduga ini tuh orangnya. Di online itu heboh gitu, Pas ketemu diem-diem aja. Kalau misalkan di Zoom tuh kadang pada diem-diem, Diem-diem, Terus ditanya juga pada diem-diem, Gila-gila di sekolah, Gurunya ada yang nanya pada tunjuk tangan, Jadi keliatan kayak, Ih pinter banget gitu. Iya tentu beda sih, Soalnya kan pas kelas 10 kita ketemunya offline, Tapi pas kelas 11 kan online. Jadi beda banget. Soalnya pas kelas 10 tuh kesannya, Ehm, Bisa ngerasa deket lah. Tapi pas ketika online, Pas ketemu tuh kayak, Ada rasa canggung segala macem. Kalau online itu lebih malu-malu ya, Soalnya kayak liat kamera kan orang, Ada yang nervous, Ada yang malu. Kalau langsung kayak bisa gila-gilaan bareng gitu, Ketawa-ketawa bareng. Kalau misalkan online tuh, Wah si ini nih gak pernah muncul di grup, Pasti pendiem banget. Sedangkan ternyata, Ketika kita di sekolah, Ngeliat orang pendiem ini ternyata heboh banget. Kamu pertama masuk berarti online ya? Pertama masuk offline sih. Dimana kesannya pertama kali kenal sama teman di Smart Boy? Serem. Kayak orang-orangnya ambil semua, Jadi takut buat kenalan. Diam-diam. Diam-diam. Awalnya ya, Dulu pas MPLS ngeliat, Ngeliat temen-temen tuh kayak, Aduh kok kayak culun-culun banget gitu ya. Kayak otaknya tuh yang isinya kayak, Belajar-belajar, Gak pernah main, Gak pernah gaul gitu kan. Karena Smart Boy itu punya nama yang baik, Pas masuk ternyata, Ada ya orang-orang yang kayak saya, Yang ga terlalu ambis belajarnya, Yang biasa-biasa aja. Terus pas udah, Pas udah ketemu gitu, Udah ngobrol, Udah ini, Ternyata asik-asik juga anaknya. Sama-sama aja sih kayak, Temen-temen yang di luar Smart Boy gitu. Wah beragam sekali orangnya, Ada orang yang kayak gini, Ada orang yang kayak gitu, Beracam-macam. Pokoknya unik, Saya sendiri itu pak. Oke, Kita kan sering belajar online ya, Pernah nemu kejadian ini, Gak waktu zoomin ini? Gak pernah sih, Alhamdulillah. Gak pernah malu-maluin. Gak ada kayaknya pak, Biasa aja hidup saya. Paling, Pas lagi zoom, Gak sengaja buka kamera, Lagi gak pake kerudu. Pernah pas itu tuh, Ingat banget lagi, Kelompok saya tuh lagi presentasi AI. Nah pas itu, Pas saya lagi presentasi, Tiba-tiba tuh, Kelompok saya tuh salah ngomong. Bilangnya tuh, Mereaksikan deh, Kalau gak salah dulu. Terus tuh ada satu orang, Tiba-tiba tuh ketawa ngakak banget, Gede banget. Kayak langsung, Kelompok saya tuh langsung diem. Bener-bener diem, Terus gurunya juga langsung diem gitu. Langsung hening, Tapi dia ketawa sendiri. Dan itu tuh, Pas dia udah berhenti ketawa, Langsung ngakak semua. Itu pernah? Pernah. Terus diliat sama temen-temen? Diliat. Ada yang bilang. Kejadian unik, Pas Zoom meeting, Saya pernah mau, Izin ke toilet, Tapi lupa matiin kamera, Jadi keburu berdiri gitu. Jadi, Kan saya, Pakai celana pendek gitu. Waktu ngirim private chat, Salah orang, Ke guru. Kayak lagi ngobrol sama orang, Tapi ke unmute. Pernah, Waktu itu ada salah satu temen, Yang ketawa kenceng banget, Tapi lupa di mute. Jadi, Satu Zoom ikut ketawa. Mau ngirim chat ke temen, Malah ngirim chatnya ke everyone. Ke everyone, Jadi kebaca sama temen-teman. Iya, Dan itu gak bisa ditarik lagi pesannya. Sering banget, Sering terjadi. Salah satu temen kelas saya, Dia ketiduran, Dan kameranya dinyalain. Saat lagi, Penjelasan materi praktik. Saya pernah ketiduran di Zoom, Terutama kalau misalkan pelajaran praktek, Mohon maaf, Ibu bapak guru pelajaran praktek. Mati listrik, Tapi ada Zoom. Pas lagi Zoom meeting, Ada yang tiba-tiba HPnya hidup, Pas lagi presentasi. Pas baru buka kamera, Diam, Tiba-tiba dimarahin. Pura-pura nitar. Dan sampai sekarang, Belum tahu alasannya apa. Oh iya itu tegas video, Olahraga, Divideoin. Ini si LF. Ini si LF. Bukan fakih. Kalau belajar online, Tetap dikasih uang satu gak sama orang tua? Enggak, Enggak dikasih. Enggak. Enggak. Enggak, Enggak dikasih. Enggak. Enggak minta. Alhamdulillah tidak. Karena emang udah disedain makanan juga, Jadi emang. Jadi buke. Dikasih sih, Cuman, Aku uang sakunya bulanan, Jadi tetap dapat. Alhamdulillah, Setelah ngemis-ngemis, Enggak. Uh enggak. Enggak itu mah. Alasannya cuman, Ya kan di rumah, Enggak perlu keluar-keluar, Enggak perlu ongkos gitu. Kalau pandemi berakhir nanti, Apa yang kamu kangenin dari belajar online? Hmm, Apa ya? Bangun siang. Bangun siang, Habis sekolah tidur lagi, Enggak usah mandi, Pas lagi belajar. Itunya sih, Bener bangun siangnya, Enggak mandinya, Dan males-malesannya. Bangun siangnya, Udah gitu juga kangen, Kalau misalkan online tuh, Bisa sambil searching, Kalau misalkan enggak tahu. Nyontek bu. Waktu senggangnya sih, Lebih banyak banget. Bisa abis itu tidur lagi. Enggak mandi pagi. Bisa enggak mandi dulu sebelum sekolah. Enggak pakai filter aja, Dia udah cantik gitu kan ya. Bisa kerjain tugasnya entar-entaran. Bisa tidur. Tidur siang. Belajar sambil, Duduk di kasur gitu Pak. Karena mungkin kalau udah offline, Bakal banyak kegiatan. Oke, Untuk semuanya, Selamat berpuasa. Kuatkan hati, Kokohkan iman. Betul. Jangan lupa like, Comment, Share, And subscribe, Youtube channel Smartbook. Sub indo by broth3rmax